Intro Nah ini kita ada di kebun Val Tujuh Cetan rendah ini paritnya Tanahnya juga asam Kita lihat ada kelengkeng Ini kelengkeng Itoh Begian besar Itoh Ini juga Itoh Umur hampir 2 tahun Ketinggian 1,5 meter 1,5 meter Terus perhatikan di tengah-tengahnya Ditanemin jambu kristal Kristal Ini kelengkeng kristalin Kita lihat buahnya sudah Sudah mulai jadi Ada yang kecil-kecil Kristalin paling mudah berbuah Tapi kualitasnya masih bagus Itoh Ini jarak tanam berapa Kelengkeng 6x6 6x6 ini ya kita Karena hanya menyesuaikan bentuk parit Di tengahnya kita tanam Jambu kristal Tapi ini Berarti 3 meter Tengahnya Tapi benar juga Jadi sebelum kelengkengnya Menghasilkan Tajuknya rapat Itu masih butuh Waktu 5 tahun Mungkin nanti untuk 4 tahun lah Untuk rapat tajuknya Sementara jambu kristalnya Bisa menghasilkan Ini jambu kristal Umur berapa bulan Masih kecil ini Ini 3 bulan 3 bulan Bibit dari Cangkoan ya Dari Cangkoan Keunggulannya Cangkoan apa Kalau yang dari Cangkoan dibanding Sama yang Dari Okulasi Apa sambungan Dari okulasi Kadang-kadang Kalau kita Yang perawatnya Kurang rajin Mas Tempel Batang yang Bawahnya itu Yang hidup Jadi Yang atas Kalah Tapi kalau Cangkoan ini kan Memang dia asli Oh ya Nah itu kenapa Ini tetap berbeda mas Masih unggul yang Cangkoan Ini lebih cepat berbuah Iya Nah ini 3 bulan Pertumbuhannya Gak serta Nah ini ciri khas Dari Jambu kristal Banget ya Belekuk-lekuk ini Ini 3 bulan Ada yang juga Sudah agak Besar Tapi Sini poinnya Sebenarnya Yang saya Lihat adalah Bahwa di sela-sela Klenkeng Kita tanami Jambu kristal Untuk Pendapatan Sebelum Klenkeng menghasilkan Karena klenkeng Pertumbuhannya Gimanapun Berbuahnya Agak Lebih Lambat Daripada Jambu kristal Jambu kristal Berbuah berapa bulan Kira-kira Ya kalau memang Tergantung perawatan mas Perawatannya itu bagus Nanti 7 bulan Boleh katakan Ketahu Tidak panen Ini Ini Umurnya Belum ada 5 bulan Belum ada ini Ini Menjalani 5 bulan mas Tapi saya belajar Buahkan ini Satu nih Lihat buahnya Ini besar loh ini Mungkin Sekilo Isi 2 Ini 4 Onan mas Ya 4 Onan ya Begini Ini baru umur 5 bulan Itu 2 minggu aja Sudah panen Jadi Itu benar-benar Menghasilkan ya Oh ini yang 7 bulan Ini tanam dulu kan Dari sini Sampai belakang rumah Tingginya sudah 2 meteran Ini sudah Panennya terus Ya Panen terus Ini sebenarnya Sudah Buah 2 kali ini Mas Oh iya Sudah Buah 2 kali Sudah sering berbuah 2 kali Panen Ini ada Kalau jambung di tengah Ada yang bunga Ada yang kecil Ada yang besar Terus ya Jadi panennya Berapa hari sekali Panennya Biasanya sih Satu bulan 4 kali Mas Jadi Seminggu sekali Ya Kalau Buah sudah ramai Kalau belajar buah Ini Nunggu 3 bulan Ini ada Berapa ratus Pohon Tapi ini Asli kecil Yang depan Itu yang besar Cuman yang di depan Aja Yang besar itu 148 Mas 148 Kemudian Disini 241 241 Masih kecil semua Yang nanti kita Lihat Yang Besar Ada di depan Nah ini Ini kelengkengnya Sambil nunggu Kelengkeng Setahun lebih Nanti Sambil nunggu itu Jadi panen Jambung kristalnya Kita bisa panen terus Satu jari Kelebihan satu jari ini Bijinya paling kecil Rajin Berbunga juga Rajin berbuah Tapi Itu Apa Kelemahannya Kadang satu dompol tanaman Tidak Serentak Berbuahnya Ini Ada banyak Jenis juga Ya ini Kelengkengnya Ada Ini diamond river Tadi itu satu Oh ini satu jari Satu jari Satu jari Ada garis Tengahnya Kiri khasnya Ini ada bimpong Ini ada bimpong Bimpong Ini kelengkeng Paling Besar Tapi kadang Bijinya pun Besar Itu Paling banyak Itoh ya Kemarin Sebenarnya Sedang Cuman Banyak banjir Mati Sebenarnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax